KAMING PEDAGING 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 untuk tahun kemarin yang untuk korbanan keluar berapa ekor dari ikan kalau tahun kemarin saya Alhamdulillah bisa 300 ekor berarti menyuplai para pedagang juga yang dijual lagi saya menyuplainya biasanya di Semarang, di Jakarta juga untuk korbanan kalau tahun ini yang sudah order ke saya dari Semarang sama Bogor sampai ke arah Jakarta ya Bogor juga ya ini jumbo yang hitam ini ini sudah laku Mas ini Mas sudah laku itu? ini dibeli Sultania Solo ini ini laku 6 juta, kemarin tak jual 6 juta 6 juta ya jumbo teman-teman ini tipis atau petran ini ikutnya apa? PE atau... kalau ini masuknya kalau saya... Jawa Randu ya? Jawa Randu Jumbo ini yang hitam ini juga jumbo ini ini jumbo ini 1 meter ini sudah terjual belum ini Pas? ini belum ini saya jual lepas nanti lepas dari saya itu 5,5 tahun ini masih dikandang belum mungkin 5,5 ya jumbo ini mantap 1 meter ada ini ya? 1 meter lebih sedikit 1 meter lebih teman-teman 5,5 harga cukup bersahabat ini untuk kambing jumbo kemudian yang kelas menengah sedengah-sedengah juga ada ya Pak? ini menengah-menengah ada Jawa Rundu ada burunya juga ini ujung ini bur ya Bos ini ya? ini mantap ini ini mantap ini Jawa Randu Jumbo juga? iya cuma dari bentuknya itu posturnya posturnya seperti ada mirip burunya juga ini? lebih 90-an itu saya lepas saya lepas 4,5 4,5 juta sudah dapat segini kambingnya juga gemuk-gemuk ini untuk pakannya apa Bos? dikandang ini? kalau saya pakannya saya utamakan pakar kering pakar kering itu saya pakai konsentrat sama kagung kering untuk serate untuk pakannya kering mantap makanya jadinya juga jumbu-jumbu dan sehat-sehat seger-seger makannya cukup bagus ini karena konsepnya sudah konsep modern berarti nah ini yang bur ini ya? ini bur cross ini Mas ini cross kalau kayak gini saya jualnya timbang Mas wah ini dari dagingnya menang dia kalau seperti ini ini kalau yang jual timbang itu yang di sana itu Mas kalau di sana ya? cross ada F1 ini cross sama F itu kan beja silangan ya kalau cross kalau F masih sama satu jalur satu tra ya kemudian ini menurut pengalaman jeningan yang paling bagus karkasnya ini dari jenis apa Mas? kalau saya tetap megang sama yang turunan bur Mas ya cross pur ya ya cross pur ataupun F ya F ya ini seperti ini ya contohnya ini tebal sekali terbukti Mas ini terbukti jalan paling terbukti dagingnya terbukti terbukti ya beda ya mungkin yang ini ini termasuk udah gemuk ini lokal ya ini udah gemuk tetap masih beda ya masih lebih lebih mantap yang bur ya sebenarnya kan saya tahun ini kan ada ini pengiriman kelompok tapi dikarenakan ada PMK ini kan surat gak bisa keluar dari pemerintah tapi gak bisa berangkat yang wujud itu dibeli sama orang Lampung itu satu kandang itu juga gak bisa berangkat karena suratnya gak dapet iya karena PMK ini wabah ini ya termasuk kena imbasnya ya walaupun kambing sepertinya aman ya kambing aman Mas? aman ya gak ada masalah seadanya ada kambing orang bilang ini udah itu menurut saya kalau bagi saya gak ada mas aman saya muter-muter beberapa tempat juga aman ya kita lihat yang kandang sampingnya ini kalau ini kan turunan cempenah nih Mas kalau ini breeding Bos? ini breeding ini breeding saya induknya pakai Jawa Radu jantannya pakai bur-pur nih Mas oh jantannya pakai nyabur ya ini crossing ya berarti ya Bos iya crossing anakannya masih banyak keburnya atau ke Jawa Radu ya? kebur Mas kalau ada darahnya pur ke pur tetap kebur ya contoh seperti ini masih kental sekali purnya ya bisa tebal bagus loh Mas meskipun hanya jantannya ini yang pur apalagi kalau dua-duanya pur ini nah ini ini contoh crossing-an ya dari Jawa Radu Jawa Radu dan Bur ini contoh-contohnya ini ini ada juga yang warnanya khasnya Pak Rendu masih ngikut induknya itu Pak iya masih induknya ya seperti ini masih banyak indukannya ya Pak iya banyak induknya induknya kuat gitu tapi posturnya khas Bur ini dia ngambil posturnya ini ya usia 5 bulanan 5 bulan ya 5 bulan ya 5 bulan dari usia ini contoh antara Jawa Radu dan Bur ya iya pejantannya Jawa Radu kemudian petinanya eh kebalik ya Pas iya pejantannya pejantannya Bur Bur petinanya Jawa Radu itu sudah bisa bagus ya seperti ini nanti kita dapat hasilnya itu juga bagus kalau istilahnya mau ternak ternak kambing pedaging belum ada yang mengalahkan kambing Bur Mas belum ada ya untuk pedaging masih ini ya paling super ya ceris kambing loh ceris kambing itu kemudian kita geser sini ya sini ini kacang Mas kacang bedanya kacang dengan bur apa Mas mirip sepertinya ya kalau ini kacang Negerian ini saya silangkain sama kacang lokal biasanya ini masuknya ke tempat wisata anaknya iya Negerian masih iya masih langka ya di carang ya Mas ini jantannya juga jantan Negerian carikan karun lokal berarti hias ya maksudnya ya bukan untuk pedaging ya Mas untuk pedaging ya Mas tapi ketika di cross dengan kacangan ya lumayan gemuk ini bagus Mas bagus juga ya bagus kemarin ya anaknya harganya juga fantastis harganya wah iya ini berarti eksperimen kan iya ini saya orangnya biasanya seperti itu iya mencari-cari peluang untuk ternak Mas yang paling bagus itu apa yang dipinati masyarakat apa ya sip jadi kita harus cari peluang untuk ini sama ya Mas kalau ini ya betina cross ini Mas cross ya antara Bur dan Jawarandu ya nanti kan saya indukan lagi berarti nanti di cross di crossing lagi iya ya bisa keluar F2 itu nanti ya ini kan masih F1 berarti tapi crossing F1 nya iya nanti kan bisa jadi F2 F2 ya F2 nya nanti dikawinkan dengan pejantan apa ini bur lagi bur lagi ya berarti dominan burnya nanti ketemunya ya saya bur itu berani impor karena kan saya mencari bibit biar dapat yang bagus wah jauh dan ini eksperimenya luar biasa temen temen di crossing kemudian nanti dikembalikan lagi cross bur lagi ini kita sudah istilahnya cross kedua itu sudah lebih bagus lagi dibanding yang pertama Mas hmm gitu ya Pak ya dari pengalaman gitu ya iya kita geser yang sana itu besar-besar itu kambing pengembangan yang hasil dari Jawarandu sama Bur yang sudah dewasa Jawarandu oh seperti ini tapi lebih dewasa iya lebih dewasa sudah siap dikotong Mas siap untuk korban wah cukup menarik temen temen dan kambingnya itu jumbo-jumbo seneng gak kalau lihat yang jumbo-jumbo ini Mas naik sini aja oke siap Bos ini lagi pada makan saya pakai pakan hijuan cuma kasih kambing lokal itu Mas oh yang ramban ini ya iya kambing lokal untuk korbanan itu oh yang korbanan kalau yang breeding beda kalau saya breeding pakai hijuan nggak kuat bar tenaga oh iya tinggi ya dan ngaritnya harus banyak ya Bos harus banyak tenaga harus banyak ada timbangan juga berarti bisa jual timbangan ini Mas kiluan ya kiluan ya sekarang kalau boleh tahu berapa kalau untuk kelas bur ini per kilonya saya ukur pasti 90 Mas 90 ya tapi insya Allah kualitas tidak mengecewakan ya Bos wah kalau kualitas yang jamin ini 90 ribu temen-temen insya Allah dagingnya super siap-siap nah ini temen-temen kita sudah di kandang sebelah sini nah ini ini hasilnya crossingnya tadi ya jawarandu sama bur ya pejantannya bur petinanya jawarandu ini tebal-tebal temen-temen jadi saya pengen mencintakan lampunya gambuk dengan irit pakan gitu oh gitu ya dari crossing keduanya ini diambil keunggulannya ya iya masalahnya gini orang ternak orang ternak loh ini bisa tarik bibit yang bagus kalau pakan nggak bagus juga nggak dapat hasil iya betul punya pakan yang bagus bibitnya nggak bagus iya iya juga nggak kasih sama ya harus dua-duanya ya kita padukan antara pakan sama bibitnya untuk pakannya ini pakai apa ini Bas kalau yang untuk breeding ini kalau ini untuk pengebukan Mas ini pengebukan ini konsentrat ya pakai konsentrat ada ampasnya juga ya Bas iya ada untuk pengebukan tambah ampas karena ini makunya kan tinggal beberapa hari ya ya hampir dua minggu nggak ada ya dua minggu kan dipotong biar berat badannya naik gitu iya tambah ampas ya iya tambah ini juga bisa dilihat teman-teman gemuk-gembuk tebal-tebal semua ini dagingnya karkasnya persentanya melimpah ini bagus pokoknya kalau mau ternak itu ya harus cari bibit yang bagus intinya itu teman-teman nanti kalau mau ternak mau mendapat keuntungan yang lebih otomatis harus cari bibit yang bagus yang super ya yang super di sama-sama ngeritnya lebih bagus yang super ya sekarang contohnya ya Bas gimana Bas ini kan Jawa Randu ini Jawa Randu ini beda ya ini ya ini betina betina ya kita ngasih makan sama tempatnya sama yang melihara orangnya sama hasil berbeda hasilnya sangat berbeda jauh tidak dengan yang ugur teman-teman ini teman-teman ada semua iya jadi saya itu ngomong apa adanya di tempat juga adanya seperti ini nggak ada rekayasa makannya juga sama ya dengan tadi ya keringatnya sama yang ngasih makan jadi jantannya impor ini Mas jantannya pur ya ya impor impor full blood ya impornya itu kalau yang ini belum lama impornya untuk regenerasi ini meskipun impornya mahal tapi insya Allah dari hasilnya itu bisa di ini indukan pur Mas induk-indukan ini penting pernah dibalik nggak jadi indukannya pur pejantannya jawarandu Mas nggak jadi Mas pernah nyoba cuma pernah nyoba genetiknya nggak masuk oh genetiknya yang masuk di jantan Mas di bulat balik nggak bisa ya berarti ya oh iya genetiknya yang masuk di jantan jadi yang jadi pejantannya yang pur ya petirannya jawarandu ya kalau ini pur F ini ada M4 ada F3 itu induknya kalau beli bibitan di sini juga bisa Mas oh bisa bisa ya tapi kalau saya menurut saya ya orang lebih baik datang ke sini langsung ke sini ya pilih langsung seperti apa yang dia inginkan seperti masanya gini Mas orang itu perbedanya gini menurut saya bagus belum tentu menurut orang yang kita pilihkan bagus betul sekali jadi kalau bagus itu bukan bagus menurut orang yang bagus menurut saya kurang bagus iya tapi kalau tadi saya masuk ke sini kesannya memang orang kaminya gemuk-gemu jumbo-jumbo ya lebih istilahnya mantep ya datang langsung kalau saya pilih sendiri disini itu peras makanan kalau pilih yang mana silahkan boleh ya boleh kalau sekali mau pecantan yang super juga ada ya tapi bibitannya tentunya ya ya kalau yang puluh bat kan karena pencetanya TM-nya ya ini tidak boleh dibawa kalau bibit itu ya sangat menunjang di bibit di sana juga masih ada bos masih ada disana itu ada jumbo-jumbo ya kita geser di sana ya bos sekalian ya ini kalau durasinya panjang tidak apa teman-teman karena memang kaminya menarik-menarik dan kita mumpung kesini kita belajar sama owner-nya ini ya kita geser di tandang sana terlihat tadi setelah jumbo-jumbo ini full blood ya dari indukan bur kemudian pecantannya bur juga tentunya ya karena kalau di kanian jaworan juga jadi ya nah ini juga bur ini ini full blood juga ya itu impor itu impor kalau impor harganya masih terasa itu ya ya terasa 20-an sepertinya ya kalau saya memang berdiri benar-benar dari nol mas bukan saya itu mendapat warisan dari sana sini enggak saya berdiri dari nol saya orang teknik awalnya orang teknik saya kerja di saya pernah jadi orang kantor mas udah desain ya iya tapi dari dari bawah itu biasanya justru malah lebih kuat menahan angin-angin gunakan kita geser lagi sebelah sana ya siap cukup menarik ini di gilbran 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 ya nanti bos nanti bareng-bareng aja kalau yang sebelah sini apa ini bos ini bentina mas bentina jaworan itu yang saya silakan sama bur jantan bur oh yang tadi yang pojol sana terus yang besar pindah sini ya ini kan induk-induknya nanti kita kawin sama bur lagi putih kita untuk pindah lagi jantan bur ini mana mas yang sebelah sini jantan bur ada PE juga ini bos ini PE untuk korban mas ini mas oh ini korban ya bukan disilakan ya kalau saya kambing jumbo-jumbo untuk korban mas kalau saya kambing lokal saya siapkan untuk korban mas korban ya mantap ini ini si bandrol berapa yang jumbo ini kalau jumbo saya jual cuma 7 juta itu mas ini 7 juta ini waduh mantap sekali ini wajos ini kalau menurut saya murah murah ini bos betul murah ini waduh terbesarkan sendiri jadi saya kan nggak begitu waduh jadi tertarik ini saya bos iya kalau yang naik itu 6 juta itu waduh itu jawarandu ya itu jawarandu sudah ada darah burunya tapi kan jantannya jantannya cuma F dulu mas bukan full blood waduh waduh ini mantap sembuh teman-teman waduh 7 jutaan 7 juta lah lepas ini mas saya nggak usah pakai puluhan-puluhan juta lah itu ambil sini tanah bawah recommended ini jos ini ini kalau di lapak daerah bawah sudah 10 up ini bos di daerah Semarang kalau di sini saya jamin kambing sehat berkualitas agar juga bersahabat bersahabat ya karena hasil dari beding sendiri ya jos ini lain kalau kita tengkulak kan lain kalau tengkulak pasti mudah oke teman-teman sudah banyak ilmu yang kita belajar sama beliunya yang pengen lebih detail lebih lengkap boleh tulang-tulang ke sini ya bos boleh alamatnya dimana tadi bos kalau saya alamatnya itu tepatnya dukuhnya Marco Purno rt7rw5 kelurahan juru kecamatan Masjusong kecamatan Muayulali kalau saya kan pinggiran kota mas pinggiran kota Buayulali Masih Buayulali Masih Buayulali sawat tengah ya nomor hp nya bos nomor hp saya 081 329 96 5079 main kesini monggo silahkan gak harus beli butuknya sering-sering dulu ya kita pertemanan ngopi bareng mas beding ada featuring ada siap kurban jumbo juga ready siap yang mau jualan siap supply juga ya bos seandainya ada temen gak bisa jual kambing minta tolong tak tolong oke terima kasih bos nanti kita sambung di konten berikutnya yang jumbo-jumbo mungkin keluarkan ya lebih mantap ya terima kasih temen-temen semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh